Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan welcome back to my youtube channel di video kali ini aku mau share sama kalian gimana sih cara bikin center atau putih paper flowers nah kali ini aku bakalan tunjukin ke kalian gimana tutorialnya so buat kalian penasaran just keep on watching this video eh sebelumnya jangan lupa kalian untuk subscribe channel ini like dan share ke seluruh sosial media kalian yang punya untuk model pertama aku siapin kertas jasmine warna light purple kemudian aku lipat seperti ini kalian bisa lihat aja di videonya dan lipat lagi di sisi satunya seperti ini jadi ukurannya sama gitu loh guys nah kalau aku ukur ini tuh ukurannya sekitar 5 cm kalau di lipat nah kalau misalkan kita buka itu ukurannya 10 cm guys lanjut aku gunting gitu seperti ini nah kalau udah aku mau gunting di bagian kertas yang kebuka ya guys jadi nah ini tuh di bagian yang kebuka jangan kebalik ya nah aku gunting aja kayak gini tuh sampai selesai untuk ukuran guntingnya terserah kalian sih mau besar atau kecil atau mau kurus atau mau gemuk kayak gitu itu aku standar aja kayak gini guys semakin kecil semakin bagus guys tapi aku rada pegel gitu karena kelamaan guntingnya kayak gini soalnya manual kan nah kalau udah digunting aku lekukan gitu seperti ini dilekukan ke dalam gitu guys ini tuh aku pakai sleek brush gitu kalian bisa pakai apa aja bisa pakai bowman spidol pokoknya yang panjang-panjang gitu guys nah kalau udah sebenernya biasanya aku gunting jadi dua gitu loh guys lalu digulung tapi kali ini aku mau langsung gulung aja karena hasilnya sama aja sih sama seperti kayak dibagi dua gitu soalnya kalau dibagi dua itu waktunya agak lama guys jadi aku langsung aja di gunung seperti ini dan ya udah selesai tinggal dilim pakai lim tembak dan ya udah selesai deh nah gini dia hasilnya lanjut untuk model yang kedua aku menggunakan kertas jasmine yang warna drag pink nah disini aku ukur sampai 8 cm gitu guys gitu jadi kalau misalkan aku lipat dia tuh ukurannya 4 cm seperti ini tuh sama seperti yang awal kita lipat seperti ini nah kemudian aku gunting gitu udah deh nah aku bikin dua gitu loh guys jadi ukurannya sama-sama 4 cm kalau dilipat lalu aku gunting lagi deh dan aku udah punya dua kayak gini tinggal aku gunting aja disini yang perlu kalian perhatikan untuk guntingnya di bagian yang gak kebuka kertasnya guys gunting sama halnya kayak yang model pertama gunting sampai ujung guys nah disini aku timpa dua gitu biar lebih cepat nah kalian bisa gunting satu-satu sih sebenarnya kalau pakai dua ditimpa kayak gini agar bersih soalnya gak lurus gitu loh guntingannya dan kalau disusung kayak gini kertasnya bikin tangan pegel guys kalau gunting nah ini tuh aku kayak berhenti-berhenti gitu loh guys guntingnya nah udah selesai gunting sampai ujung kayak gini tinggal kita gulung nah disini aku gulungnya satu-satu guys karena ini ada dua ya kan jadi gulungnya harus satu-satu lanjut lanjut dilem terus aku gulung lagi ditimpa lagi sana yang satunya tuh dan hasilnya bakalan seperti ini guys nah kalau misalkan tadi guntingnya di bagian yang gak kebuka hasilnya bakalan seperti ini tuh nah bakalan seperti ini kalian bisa langsung jadi putih seperti ini gak apa-apa tapi disini aku mau bikin model lain nah lanjut aku sediain kertas light purple tadi sisanya yang tadi aku gunting seperti model yang pertama yaitu bagian yang kebuka yang digunting guys tuh kayak gini nah kemudian yang light purple aku gulungin ke putih yang dark pink tadi jadi ini tuh kayak bervariasi gitu loh guys jadi ada pink di bagian tengahnya dan pinggirannya ada light purple kayak gitu nah hasilnya bakalan seperti ini loh guys luci banget kan nah kalian bisa coba di rumah pakai warna apa aja yeay tinggal dilem dan jadi deh gampang banget kan nah nih buat kalian yang tanya gimana cara bikin putih sebenarnya sih aku cuma bikin satu aja sih guys kalau misalkan buat paper flower dan ini tuh aku mau kasih tau ke kalian beberapa jenis putih bikinan aku ya kan belajar banget kan next untuk model yang ketiga aku menggunakan kertas jasmin warna dark pink nah aku lipat dan ukurannya sama seperti model yang pertama yaitu 5 cm nah aku bikin dua kayak gini guys tinggal dibentik aja deh pokoknya untuk langkah-langkahnya sama aja guys cuma beda model aja gitu udah punya kayak gini aku mau susun dua biar cepet guntingnya dan aku guntingnya di bagian yang nggak kebuka guys kertasnya dan untuk model yang pertama itu aku bikinnya yang di bagian kebuka gitu loh kertasnya nah kalian gunting aja terus sampai selesai sampai ujung sampai habis gitu ya kan pokoknya terserah kalian sih mau guntingnya kayak gimana ini tuh cuma referensi aja buat kalian siapa tau kalian mau coba apa yang aku buat gitu nah kalau udah udah dibentik lagi nih tinggal digulung aja ini tuh sama seperti yang model kedua yang dan drafting tadi nah kalau udah kertas satunya lalu ditimpa lagi sana kertas satunya digulung lagi oke guys kalau udah tinggal dilem aja terus kalau kalian yang harusnya kebakalan seperti ini nah lanjut aku tinggal aku tinggal mekar-mekarin gitu loh kayak gini nah kalian bisa coba aja ini tuh kayak bener-bener dimekar-mekarin tuh di protek-protekin gitu loh guys nah nanti hatinya bakal kayak apa ya pokoknya hatinya bakalan seperti ini loh dan bagus banget dan lucu banget cuma aku jarang banget pakai yang ini karena susah bukan susah sih lama banget dan bikin pegel gitu loh nah itu dia tutorial dari aku buat putih atau senter paper flowers nah semoga video ini bermanfaat dan menjadi referensi buat kalian yang mau bikin paper flowers ataupun mau usaha paper flowers semoga bener-bener bermanfaat ya guys oh ya cuma itu aja jangan lupa kalian subscribe pokoknya channel ini biar aku lebih semangat lagi bikin kontennya dan jangan lupa kalian like dan share ke seluruh social media kalian yang punya and see you in my next video bye